Halo, ketemu lagi sama ayahnya Rhea di Rhea Vlog Disini saya mau unboxing TP-Link WR840 versi 4 Dan sekalian update firmware menggunakan LED dari WRT Oke, nanti saya beritahukan tahap-tahapnya bagaimana menginstall LED OpenWRT di TP-Link ini Pertama kita unboxing dulu ya Ini boxnya baru, logonya juga baru Fiturnya sih sama kayak WR840 yang versi 1 dan 2 Versi 2 sih Tapi Katanya kalau ini RAM sama ROMnya 2 kali lipat Dari yang lama Di sini sih tidak ada keterangannya ya Tapi fungsi umumnya sih dia sebagai akses point Ford-nya 4 Ini ada WAN-nya juga Antenanya ada 2DG Power-nya menggunakan 9V 0,6A Ini di sini versi Ini kelihatan ya Kelihatan nggak? Oh, kebetulan MAC address-nya Ya, versi 4 Oke, kita coba install LED di sini ya Halo Jumpa lagi sama saya ayahnya Rhea di Rhea Vlogs Di sini saya mau ngasih tutorial, sedikit tutorial Bagaimana mengupgrade TP-Link WR840N versi 4 ke LED Sedikit ribet ya Karena harus nge-flash via TFTP Oke, kita langsung aja Kondisi Unit itu mati ya Tidak nancap Dan Colokkan kabel LAN Kabel UTP ke port yang LAN ini Yang oran Jangan ke yang biru Colokkan ke sini Setelah nyolok Jangan dinyalakan dulu Jangan ditancapkan Jangan diapa-apakan Kita siapkan file-file-nya File-nya Saya ngambil dari sharingan dari Bank Chex Di forum DDWRT Indonesia Nah, filenya TP-recovery.bin ini Lalu engine-nya Program untuk memasukkan datanya Saya menggunakan TFTP Linknya nanti ada di Deskripsi Link ini juga nanti ada di deskripsi Saya makasih banyak Buat Bank Chex yang Mau nge-share Mau update ke Lucy Apa itu Lucy? Baca-baca aja Intinya dengan fitur Lucy Kita bisa mengakses Via browser Jadi tidak perlu Pakai konsol Atau boot Di TFTP Saya download Untuk yang direct link Yang portable edition Jadi tidak perlu install Setelah ini siap Kita siapkan file-nya Nanti bentuknya Tutupnya seperti ini Seperti ini Seperti ini Nama TPF tadi Setelah kita sudah siap Lalu kita masuk ke Networknya Properties Terus Nah, ini Kita setting 0.66 Harus Titik 66 ya 192.168.066 Jangan yang lain Ini 192.168.01 Jadi harus seperti ini Oke Oke Dalam kondisi seperti ini Kita nyalakan Kita Eksekusi TFTP-nya Kita pilih tempat Kita taruh file tadi Di mana Kita pilih Foldernya Saya tadi naruh di default Terus Server interface-nya Kita pilih yang 0.66 Terus kita masuk ke Log Viewer Coba kita lihat Kalau ada aktivitas Kita tahu Sudah Ini sudah siap Seperti ini Setelah kabelan Kita tancapkan ke portland Seperti ini ya Lalu Tombol reset Kita lahan Kita tahan terus Dalam kondisi Kita tahan Kita tancapkan Adapter Sampai ada Aktivitas Di TFTP-nya Setelah ada Aktivitas Baru kita lepas Nah Itu ada Aktivitas Kita lepas Kita tunggu Prosesnya Agak lama Disini saya Belum Ngetes ya Kemampuan Bukan Kemampuan ya Kalau fiturnya Jelas banyak Dia bisa WSP Bisa sebagai Client Bisa sebagai Repeater Tapi saya Yang belum saya tes Adalah durability-nya Dan Kekuatan dia Sanggup Nampung Berapa banyak Secara teori sih Dengan CPU Seperti itu Harusnya banyak Tapi Pada kenyataan Di lapangan Berbeda-beda Jadi Disini saya belum Pernah ngetes Ini pun alat Baru Saya pegang Belum ada Satu minggu Dan baru saya Oprek hari ini Bukan Oprek lah Sekedar Update Itu sangat-sang Update aja Kita tunggu Prosesnya Masih Blink-blink Blink Gaya gini Tunggu dulu Aja Nah Kalau sudah Seperti ini Sepertinya kita Sudah bisa masuk Kita coba ya Kita Ini kita Close aja IP-nya Kita Kalau saya Tidak pernah Pakai gateway Karena Controk sama LAN yang utama Karena saya punya Dua LAN Ini pakai Satu Terus kita Buka browser 192 168 61 Nah Ini kita sudah Bisa masuk Username Sama password Sama root Dan root Kalau kita Datanya Total memory Fiturnya juga Banyak Teman-teman Bisa pelajari Sendiri Di dalam Fiturnya Saya sendiri Masih kurang Paham Tentang Open Wrt Ini juga Saya sambil Belajar Oke Gitu aja Tutorial Saya Bagaimana Kita Meng Upgrade Bukan Mengubah Firmware Factory Firmware Fabrikan Dari TP-Link Menjadi Firmware Ledy Basicnya Open Wrt Ini Tutorialnya Dan terima kasih Banyak Buat teman-teman Dari Ddwt Indonesia Terutama Bang Jacks Ini Yang Mau Sharing File Yang Sudah Include Lucy Karena Sebelumnya Saya Pernah Menggunakan Yang Tanpa Lucy Agak Repot Untuk Update Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Di Tutorial Selanjutnya